Katanya itu penting, tapi seberapa penting sih? Kita bakal bahas nih sama Dr. Penny ya, gimana nih dok mengenai makan malam dulu? Nah, jadi sebenarnya kalau seseorang sedang menjalankan diet, tentu tetap boleh mengkonsumsi makan malam dok. Tetap boleh dok ya? Tetap boleh dong, asalkan ya diperhatikan nih jumlah kalorinya yang dikonsumsi di makan malam tidak boleh terlalu berlebihan. Nah, maksimal berapa dok kalorinya? Nah, sebenarnya kalau untuk makan malam sendiri idealnya ya dok, jadi bisa memenuhi kurang lebih 20 hingga 30 persen dari kebutuhan energi total harian. Jadi kalau untuk kebutuhan energi total itu tiap orang berbeda-beda, disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan juga olahraga yang dilakukan. Kalau umumnya berapa kalori dok biasanya? Umumnya, contohnya nih ya, mungkin yang normal mungkin sekitar 2000 kalori per hari, mungkin sekitar 20 hingga 30 persen, jadi sekitar 400 hingga 600 kalori per harinya untuk makan malam. Oh, lumayan juga ya. Tapi sebenarnya gak apa-apa ya berarti ya. Nah, ini sesuai nih dengan fakta mitos yang beredar, ini paling common ya dok ya. Oke, katanya fakta atau mitos kalau makan malam bikin gemuk, ini fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Bikin gemuk kalau dikonsumsinya berlebihan, terlalu banyak. Tapi kalau sesuai porsinya, tadinya 20 hingga 30 persen harusnya gak akan membuat gemuk gitu. Ya mungkin saya share dikit, apa sih makanan yang mengandung tadi 400 hingga 600 kalori ya, gak bekerja 500. Benar, jadi kalau makan malam tentu kan selain jumlahnya diperhatikan, jenis makanan yang dikonsumsi juga harus beragam. Harusnya jenis ya, jenisnya gimana nih dok? Nah, jenisnya mungkin kalau dari karbohidrat, untuk makan malam seperti ini bisa memilih nasi, mungkin nasi merah. Nasi merah. Nah, untuk makan malam mungkin takarannya kalau 500 kalori, mungkin sekitar 100 gram atau sekitar 8 sendok makan. 8 sendok makan nasi merah, berarti gak segini ya dok ya? Ya ini rasanya banyak ya, pas sendok makannya melentung ya. Ini kalau malam hari kan kita tidur dok ya, nah makanya ketika tidur ini banyak yang bilang kita gak butuh makan. Tapi dok katanya, di malam hari ini sebetulnya kita tetap butuh energi, sehingga kita butuh tenaga yang didapat dari makan malam. Ini fakta atau mitos? Betul, fakta dok. Jadi dengan kita mengkonsumsi makan malam, tentu dapat menyediakan energi yang cukup ketika kita tidur. Karena ketika tidur, tubuh tidak diisi oleh makanan atau nutrisi, mungkin kurang lebih sekitar 8 hingga 10 jam ya dok, hingga menunggu sarapan pagi gitu. Dan biasanya cenderung kalau orang yang melewati makan malam, yang ada nih, tengah malam kebangun, perucukan, kelaperan, akhirnya malah jadi dimakan tengah malam. Nah itu malah berdampak tidak baik untuk kesehatan. Apalagi dok, ketika terbangun tengah malam ada suara teng-teng-teng-teng, nasi goreng. Ya, itu langsung, 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 langsung. Ya, 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 itu penggoda malu hari. Nah itu berarti ya, udah kalau misalnya kita bangun tengah malam, habis itu kita makan, itu, itulah yang ternyata membuat kita semakin melar. Melar, betul. Oke, iya. Dok, selain membuat kita melar ya, itu ternyata bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Nah ini tuh fakta dok. Jadi, tapi bukan berarti dengan makan tengah malam langsung nih kita diabetes itu tidak ya. Jadi memang ada penelitian yang memperlihatkan, ternyata makan tengah malam, jadi pada penelitian tersebut di atas jam 11 malam. Jadi jam 11 malam ke atas, ternyata dapat meningkatkan resiko kadar gula darah itu meningkat lebih besar dibandingkan dengan orang yang makan malamnya sesuai. Itu sekitar pukul 6. Dan penelitian lain dilakukan pada subjek yang diabetes, ternyata hasilnya kadar gula darahnya menjadi tidak terkontrol ketika makan tengah malam dan memperburuk si HBS1C, dok. Ya, di mana akan memperburuk kondisi dari diabetes. Nah selain itu, makan tengah malam tentukan kalori dari makanan yang terbakar akan menjadi lebih sedikit ya dok. Karena kita tidak aktivitas, kemudian menambah asupan kalori, sehingga meningkatkan resiko peningkatan berat badan, terkemukkan obesitas. Nah obesitas sendiri, dia faktor resiko dari diabetes. Wah, jadi sebenarnya banyak banget oleh-olehnya kalau misalnya kita makan tengah malam atau makan tidak sesuai dengan jamnya. Ya, tadi udah disebut nih jenis jumlah jamnya, itu juga penting ya dok ya. Nah ini masyarakat penasaran dok ya, untuk meramu nih, menu makan malam yang sehat itu seperti apa dok? Ini udah banyak sekali nih ya, ada pilihan makanan-makanan yang enak. Perhatikan, yang pertama mungkin untuk makan malam bisa memilih jenis karbohidrat untuk yang sehat. Tadi kita bahas nasi, jadi seperti nasi merah, seperti ini ya, tadi sekitar 100 gram. Atau dapat kita memilih kentang, kentang direbus ya. Kentang direbus boleh atau dibek boleh. Karena mungkin kalau untuk makan malam sekitar 200 gram boleh dok. Jadi kurang lebih satu kentang yang ukuran kecil mungkin bisa dua kentang. Aduh kentang, kalau berarti hindari goreng-gorengan ya dok, ya kan french fries itu musuh-musuh ya. Terus kentang memang bagus dikonsumsi dengan kulitnya, karena memang serata lebih tinggi di kulit kentang. Lalu mungkin bisa beberapa, mungkin ada yang bisa memilih seperti roti gandum. Untuk malam mungkin bisa sekitar dua lembar, itu tadi karbohidrat. Lalu jangan lupa tambahkan protein. Nah protein baik protein hewani, nah mungkin kalau untuk malam juga perhatikan cara pengolahan dok. Jadi nggak boleh yang terlalu tinggi lemak, jadi lemaknya sedikit. Mungkin kita bisa memilih seperti ini ayam bakar, atau ikannya mungkin seperti dimasak tumis seperti ini. Kalau di goreng mungkin dihindari dok? Di goreng mungkin dihindari dulu. Karena lemak ini kan lebih sulit dicerna ya dok. Untuk malam mungkin sangat tidak direkomendasikan. Lalu protein abadi seperti tahu, ini pepes tahu. Kemudian ada tempe, tempe bacem seperti ini juga boleh. Bacem juga boleh. Atau telur juga boleh. Nah ini telur ada pilihannya, ada yang direbus atau yang ditumis. Nah ini digoreng abis itu kemudian ditumis. Double nih dok ya. Ini jangan berarti ya dok ya. Betul. X ini X ya. Berarti yang ini. Nah mungkin kalau untuk malam mungkin bisa satu telur, putih plus, mungkin tambahkan seperti dua putih telur. Jadi kalau ngga cukup satu. Putih telurnya. Sama jangan lupa dok, sayur sama buah. Oh betul. Oh betul. Buahnya apukan bisa ya. Bahkan boleh. Betul. Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa kalau makan malam terlalu banyak, bisa memicu rasa sangat lapar di pagi hari. Fakt atau mitos? Tapi nanti dok jawabnya. Itu saat lagi kita akan kembali. Tetap di Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.